Saya akan mereview buku karya Paul Leonardi dan Sidonilei yang berjudul The Digital Mindset. Perlu kita ketahui bahwa era digital telah tiba. Sehingga segala bentuk kehidupan kita mulai dari belajar, cara kita bekerja dan bertindak, serta cara kita berinteraksi harus berubah, menyesuaikan dengan perubahan digital itu sendiri. Jika kita tidak menyesuaikan diri terhadap perubahan, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama kita akan tergantikan, atau yang kedua kita tidak akan berdaya, tidak mampu berperan sama sekali dalam kehidupan ini. Untuk membentuk pola pikir digital, melalui bukunya, Paul menawarkan tiga pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kolaborasi, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua adalah kita harus memahami komputasi. Dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan aksi perubahan. Untuk membentuk pola pikir digital, menurut Paul, kita tidak perlu repot-repot menjadi seorang programmer handal, atau kita misalnya menjadi praktisi ahli teknologi terkemuka, tidak perlu. Namun menurut Paul cukup membaca beberapa literasi digital, sehingga kita mengetahui paham-paham dasar tentang pola pikir digital tersebut. Yang pertama, mengenai kolaborasi. Melalui buku ini, ada dua hal yang ingin Paul jelaskan. Yang pertama adalah, bekerja dengan mesin. Perlu kita ketahui, perkembangan digital saat ini telah melahirkan inovasi-inovasi yang semakin canggih, sophisticated. Bagaimana mesin-mesin cerdas, mesin learning, algoritma yang berbasis kecerdasan buatan, itu lahir akibat adanya luapan ide dan gagasan di bidang teknologi. Bagaimana mesin-mesin cerdas mampu membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan hidup. Nah, mesin-mesin learning ini, yang diistilahkan oleh Paul sebagai mesin yang berdasarkan kecerdasan buatan ini, kita harus pahami aturan mainnya. Mesin-mesin cerdas ini, pada hakikatnya, dia tidak mampu menggantikan posisi manusia, karena dia bekerja berdasarkan instruksi kita. Apa yang kita instruksikan kepada mesin cerdas, maka dia akan lakukan. Oleh karena itu, menurut Paul, ketika kita berinteraksi dengan mesin cerdas, terkadang kita mengalami keliruan, kita salah kaprah. Mesin cerdas seolah-olah kita perlakukan seperti manusia, padahal mesin cerdas berbeda dengan manusia. Kita perlu memupuk kehadiran digital. Kita harus sadar bahwa sekarang kita sudah memasuki trans era digital, sehingga kita harus merespon kehadiran digital tersebut. Yang kedua, pendekatan yang dilawarkan oleh Paul adalah kita harus mengerti mengenai komputasi, yaitu pemecahan masalah yang dilakukan oleh mesin learning itu sendiri, tanpa instruksi atau uluran tangan dari manusia. Yang pertama, data dan analisis. Perlu kita ketahui bahwa mesin cerdas atau pecerdasan buatan, itu berangkat dari data yang ada. Data merupakan tambang emas yang amat berharga di era digital saat ini. Seseorang yang memegang data. Seseorang yang menguasai data pada hakikatnya dia sedang menguasai dunia. Kemudian data tersebut diolah menjadi sumber informasi. Setelah ada menjadi sumber informasi, kemudian dia diolah dan dikemas menjadi suatu ilmu pengetahuan. Di tangan para ahli ilmuwan inilah, data kemudian dikelola dan dipolah menjadi sebuah kecerdasan buatan. Data mengikuti pola-pola yang sudah diinstruksikan oleh manusia. Untuk memahami komputasi, kita juga harus memiliki penalaran statistik. Kita harus memahami prinsip-prinsip dasar menafsirkan data. Bagaimana data diperoleh, bagaimana data itu dihasilkan, dan bagaimana data itu dipublikasikan. Semakin banyak data pribadi kita, dalam tanda kutif yang memang layak dikonsumsi di publik, semakin banyak kita berikan, kita publikasikan, maka semakin banyak data-data tersebut menjadi bahan bakar bagi terbentuknya teknologi kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, pendekatan yang ditawarkan oleh Paul adalah aksi perubahan. Seseorang tidak akan berubah tanpa aksi perubahan itu sendiri. Ada quotes yang menurut saya bagus yang ditawarkan oleh Bernard Shaw. Misalnya dia mengatakan bahwa perubahan itu telah tiba. Seseorang yang merespon perubahan, maka hakikatnya dia sedang menyambut kemajuan. Nah, kemajuan itu bisa diwujudkan apabila seseorang merubah pola pikirnya. Seseorang yang tidak merubah pola pikirnya, maka dia tidak bisa mengubah apapun. Nah, pendekatan mengenai aksi perubahan ini, Paul menawarkan tiga penjelasan. Yang pertama adalah, ketika kita mengembangkan pola pikir digital, maka ada beberapa ancaman yang mengintai kita, yaitu keamanan dan privacy. Perlu kita ketahui bahwa pelompatan teknologi digital ini pada hakikatnya memiliki sisi positif dan negatif. Sekaligus, positifnya adalah semakin banyak lahirnya inovasi-inovasi, semakin meningkatnya daya kreativitas, dan semakin banyaknya alternatif kegiatan-kegiatan baru yang patut kita coba untuk memudahkan hidup kita untuk menyebut masa depan yang lebih baik. Namun, dibalik kemudahan dan sisi positif itu tersebut, ada beberapa ancaman yang sedang mengintai kita, yaitu keamanan. Bagaimana data-data pribadi kita menjadi konsumsi orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian disalahgunakan. Bagaimana data-data penting kita kemudian diretas. Nah, ancaman keamanan ini itu harus dikendalikan oleh pemangku kebijakan ketika dia sedang membuat inovasi. Nah, yang kedua, yang dapat kita lakukan adalah kita harus membangun budaya eksperimen. Budaya eksperimen digital. Yang menurut Paul Leonardi adalah suatu budaya yang mendorong seseorang manusia modern saat ini untuk selalu berpikir kreatif, untuk selalu berpikir out of the box, melampaui zamannya, untuk selalu berinovasi, melahirkan gagasan-gagasan terbaru terutama dalam ruang lingkup digital. Dan yang terakhir adalah Paul Leonardi ingin mendorong kita untuk mempersiapkan transisi perubahan dari era manual menuju era digital. Nah, pada poin ini, titik tekannya adalah bukan hanya pada apa yang sudah kita lakukan saat ini, tetapi Paul ingin mendorong kita, mari sejak detik ini setelah Anda membaca buku saya, menurut Paul itu, maka sejak saat itulah Anda harus mempersiapkan dan merubah apa yang sudah Anda lakukan.